Bagaimana hubungan NKU dan PKB yang sebenarnya? Karena hari-hari ini ada beberapa pemanggilan klarifikasi tabayun terhadap PCNU oleh PBNU terkait dengan Capres-Capres 2024. Apakah kalian memperhatikan dengan serius dan bagaimana menurut kalian? Menurut saya sih hubungan antara keduanya... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Percinta masa depan negeri, kalau kalian membaca di berbagai media, maka ada menarik hubungan organisasi keagamaan sosial, sosial keagamaan, dan partai politik. Dalam hal ini, kita menampilkan hubungan PKB dan PBNU. Karena di CNN Indonesia, ayo kita baca, nanti kita kupas. Kita baca 4 atau 3 judul dahulu. Di CNN Indonesia, PBNU ingatkan posisi PKB usai kasus Safari Capres-Capres ini. Kalian pasti sudah mengetahui bagaimana informasi yang ada. Yang kedua, di liputan 6, dugaan dukungan politik praktis, PBNU panggil pengurus capan. Jadi, ada hubungannya dengan yang praktis, PBNU klarifikasi. Selanjutnya di Republika, di duka terlipat politik praktis, penyelidikan ketua PCNO, Pondowoso dipanggil PBNU. Berita ini sama judulnya dengan di sindonyus.com. Hampir sama. Ayo kita baca salah satunya. Pilih mana kalian? Oke, kita baca di Republika dulu. Karena berita yang ada di CNN Indonesia merupakan kelanjutan di Republika. Kita baca, kita buka dan lulu. Terkait, di duka terlipat politik praktis, giliran ketua PCNO Pondowoso dipanggil PBNU. Pemanggilan itu dengan tujuan melakukan tabayun. Republika.co.id Jakarta, pengurus besar Mahdadul Ulama, PBNU, memanggil ketua pengurus capan NU, PCNO Kabupaten Pondowoso, Jawa Timur. Terkait pernyataan yang menyebutkan bahwa NU selama ini memperalat PKP. Nah, inilah yang menjadi awal yang perlu diklarifikasi atau perlu tabayun. Apakah hal itu mana yang sebenarnya? Bahasanya atau yang tertulis begini. Atas perintah ketum PBNU, Yeheji Yahya Kholistakuh, kami memanggil ketua PCNO Kabupaten Pondowoso agar tabayun. Menemui ketua umum PBNU di kantor PBNU, kata ketua PBNU Amin Said Usni, melalui rilisnya pada Senin kemarin. Jadi, ini serius kalau begitu? Menurut mantan Bupati Pondowoso ini, wow, orang Pondowoso juga. Jadi, yang mengklarifikasi atau memanggil, memberikan pernyataan juga orang Pondowoso. Menurut mantan Bupati Pondowoso ini, pernyataan ketua PCNO Pondowoso perlu diklarifikasi. Karena mengatakan, bukan PKP yang peralat NO, tapi NO yang peralat PKP. Nah, ini kan yang pasti menjadikan debatable. Mana yang sebetulnya peralat tersebut? Apalagi video pernyataan ketua PCNO Pondowoso ini juga disiarkan dan dipiralkan oleh media sosial, media center maksudnya, media center PKP Pondowoso. Saat ini, video berupa pernyataan ketua PCNO Pondowoso ini telah viral di berbagai platform media sosial. Wah, satu sumber, tapi kalau platform berbagai media sosial ditampilkan, menjadi viral dan pasti netizennya sangat beragam. PPNU memandang perlu untuk mendapatkan tabayun guna mengetahui latar belakang dan konteks dan pernyataan ketua PCNO Kabupaten Pondowoso tersebut. Berkenaan dengan hal itu, PPNU meminta kepada Ketua PCNO Pondowoso segera membuat laporan tertulis terkait latar belakang, konteks pernyataan, dan detail informasi terkait agenda pertemuan yang dikutip dalam video tersebut. Bisa-bisa kan ini kalau tidak diklarifikasi yang salah yang menampilkan atau media sosialnya berbagai platform tersebut, atau mungkin yang memberikan pernyataan, atau mungkin yang lain. Selain membuat pernyataan tertulis, secara lengkap PPNU juga memanggil Ketua PCNO Pondowoso untuk melakukan tabayun secara langsung kepada Ketua Umum PPNU, Yai Haji Yahya Holistakub di kantor PPNU. Ini yang secara resmi, jadi tanggil. Surat pembangkiran untuk tabayun ini juga telah digirimkan melalui surat resmi berkop PPNU Pernomal 36-C1 setanggah 24 Januari. Dan ditanda tangani Ketua PPNU Amin Said Husni, serta Wakil Sekjen Nur Hidayat. Jadi sudah dilayangkan secara formal. Sementara Ketua PCNO Pondowoso merupakan Ketua PCNO ketiga yang dipanggil PPNU berkaitan dengan dugaan keterlibatan politik, praktis, dukung-mendukung calon presiden. Sebelumnya, PPNU juga memanggil Ketua PCNO Banyuwangi dan si Duharjo untuk melakukan tabayun di kantor PPNU. Jadi sebelum Bonowoso ada Banyuwangi, ada si Duharjo, tentunya tabayun ini hampir sama terkait dengan tema tetapi berbeda. Pembangkiran surat tabayun untuk tabayun tertuang dalam surat bernomor 21 Ketua PCNO Banyuwangi, sedangkan pembangkiran Ketua PCNO Sidoarjo tertuang dalam surat nomor 20. Jadi 20 Sidoarjo, 21 Banyuwangi, dan selanjutnya Bonowoso. Ketua PCNO Banyuwangi dipanggil setelah PBNO menerima laporan adanya agenda politik pemindahan presiden 2024 yang melibatkan PCNO Banyuwangi. Bahkan kegiatan ini juga digelar di kantor PCNO Banyuwangi pada Rabu 19 Januari dengan mendatangkan salah satu bakal calon presiden. Wah ini, ya memang agak sulit sih membedakan. Sementara pembangkiran PCNO Sidoarjo didandasi adanya laporan kegiatan yang diinisiasi di PCPKB Sidoarjo dan melibatkan seluruh MVCNU sekabupaten Sidoarjo. Percinta masa depan negeri itulah diduga terlibat politik giliran ketua PCNO Bonowoso dipanggil PBNO. Sungguh berita yang menurut kita kan sesuatu, sesuatu yang kita perlu tahu. Apa ending nanti? Apakah memang ada sebuah permainan antara Organisasi Sosial Kemasarakatan dan Organisasi Politik? Pasti di pemberitaan yang lainnya, hubungan antara NO atau PBNO dan PKB pasti diklarifikasi. Tetapi khusus terkait yang terjadi di Bonowoso, begitu juga Pak Pacitan Banyuwangi dan PCP Sidoarjo itu merupakan hal yang secara formal sudah dipanggil oleh PBNU. Jadi ini bukan main-main. Tetapi intinya sebetulnya tidak seheboh seperti judul ataupun pemberitaan. PBNU ingin untuk klarifikasi terkait apakah ada dukungan terhadap PKB, maksudnya bakal calon presiden PKB, atau apakah benar misalkan MBCNU diundang di PCNU itu mendukung atau membuat sesuatu yang pasti Bonowoso, Banyuwangi dan Sidoarjo PCNU-nya dipanggil semuanya. Pecinta masa depan negeri. Itu adalah sebuah berita yang lagi viral, lagi hangat. Sekarang adalah kita coba kita bahas sebenarnya bagaimana posisinya. Ini sebetulnya, Pecinta masa depan negeri tidak hanya berlaku di antara PKB sama PBNU atau NU, tetapi pasti berbagai organisasi politik itu ada hubungannya. dulu kalian pernah mendengar bahwa PAN, Partai Amanah Nasional itu juga hadirnya sedikit banyak hubungannya dengan Muhammadiyah, meskipun mungkin secara formal tidak ada, tapi orang tahu bahwa ada hubungannya dengan Muhammadiyah. meskipun pada terakhir Pak Amin Rais juga menghadirkan partai yang berbeda. tetapi apakah hubungannya bagaimana di berbagai partai politik lainnya pasti juga terasa terkait dengan apakah dia ada hubungannya dengan organisasi sosial kemasrakatan, organisasi keagaman atau tidak. Pecinta masa depan negeri. Sehingga, kalau kita ingin memberikan solusi terkait dengan kehidupan partai politik dan kehidupan sosial keagamaan, sosial kemasyarakatan, organisasi, maka yang lebih benar adalah, pertama, kalau ingin sebuah organisasi sosial keagamaan, begitu juga organisasi politik itu tidak saling menegasi di antara satu dengan lainnya, maka yang perlu dijamkan adalah, pertama, perlu ada kepastian terkait dengan anggaran dan anggaran rumah tangga di partai politik masing-masing, supaya ada sebuah kejelasan. Memang kalau berbicara politik di Indonesia, relatif semuanya, bukan semuanya sih, sebagian besar dikomandani atau dilukomotifi oleh aktivis organisasi sosial keagamaan. Hal itu digunakan sebagai alat untuk bagaimana organisasi sosial keagamaan itu bisa menyampaikan terkait dengan apa yang menjadi visi-visi dan program. Sehingga ketika ada hubungannya dengan negara, maka terfasilitasi. Tetapi masalahnya adalah, kalau tidak dikelirkan terkait dengan hubungannya, bisa-bisa ketika terjadi pergeseran ke pengurusan, dan ke pengurusannya itu terdiri dari orang yang pula pikirnya agak berbeda, maka kemungkinan pada posisi hubungannya dengan partai politik itu agak ada masalah. Apalagi kemudian endingnya, ada sebuah konflik yang mungkin sedikit banyak ada hubungannya dengan partai politik. Kedua, kalau tidak ingin saling menegasi, maka ya saling support antara keduanya. organisasi sosial keagamaan mencubur terhadap semua partai politik, atau seadanya memilih beberapa partai politik, atau satu partai politik, itu boleh saja. Dengan syarat adalah memang sudah, antara kedua komunitas ini sudah tidak ada perbedaan pemahaman. Begitu juga sebaliknya, teman-teman partai politik yang ada di dalamnya, karena dia adalah sebagai simbol atau alat mengkomunikasikan dengan berbagai kebijakan negara, maka yang lebih enak adalah bagaimana produk-produk kebijakannya itu merupakan produk dari organisasi sosial kemasrakanmu tadi. Jadi, ya di situ adalah langsung nyambung begitu. Tidak organisasi politik ke kanan, organisasi sosial keagamaan ke kiri, itu pasti nanti akan pada posisi atau titik-titik tertentu, akan saling mendekasikan. Ketiga, ketika misalkan, organisasi partai politik sebagai penyambung lidah dari organisasi sosial keagamaan, dan di situ berhasil, maka tidak boleh melupakan terhadap siapa yang melahirkan, atau kalau tidak bisa dikatakan melahirkan, siapa yang membidangi. Supaya, ya memang ada hubungannya tidak cukup hanya historis, tetapi dalam semua berbagai gerakan yang ada. Dan begitu juga sebaliknya. kalau menempatkan para kader-kader di organisasi politik untuk kader umat dan bangsa, maka itu ada hubungannya dengan organisasi sosial keagamaan yang dimaksud. Catatan minimal tiga itu, maka hubungan antara organisasi sosial keagamaan dan organisasi sosial politik, maka it's okay. Sekarang, bagaimana dengan beberapa yang sementara ini hubungannya dengan pemanggilan dari PBNO kepada Sidoarjo Bodo Woso begitu juga Maniwangi. Semoga saja clear semuanya. Semoga saja yang terjadi adalah kesahapahaman antara itulah hubungan antara organisasi sosial keagamaan dan organisasi partai politik. Jadi kalau tiga hal tadi menjadi pedoman bersama, maka tidak saling menegasikan menghilangkan antara posisi kedua-duanya. Apa yang menjadi program bersama, terjalankan semuanya. Dan yang lebih penting adalah para kader-kader di partai politik tersembarkan di berbagai level pemerintahan, eksekutif, rekostratif, dan lainnya. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa. Sampai jumpa.